Informasi penting bagi seluruh penerima bantuan tunai pemerintah Plus ada informasi terkait dengan update pencairan dari PKH tahap ketiga Dan juga pencairan dari BPNT pada periode Juli, Agustus dan juga September Nah jadi teman-teman kalian wajib mengetahui informasi penting ini ya Jangan sampai ketinggalan terkait info-info dari pemerintah ini Nah maka dari itu teman-teman silahkan sebelum video ini dilanjut Kalian bergabung di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya Untuk menambahkan informasi kepada teman-teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dimurahkan rejekinya ya amin Nah kali ini aku akan ngebahas terkait dengan bantuan pemerintah Khususnya terkait dengan tiga informasi penting ini Yang seluruh penerima bantuan tunai wajib mengetahui Nah jadi teman-teman bahwasannya pemerintah telah menyalurkan beberapa bantuan Hingga sampai saat ini yaitu per bulan Juli 2023 Nah beberapa bantuan tersebut ada bantuan program keluarga harapan Bantuan pangan non tunai program kartu prakerja Tidak ketinggalan juga bantuan yang dikhususkan oleh anak sekolah Yaitu bantuan program Indonesia Pintar Nah jadi teman-teman selaku para penerima dari bantuan-bantuan tersebut Ada informasi penting Nah kita langsung masuk aja ke informasi yang pertama Yaitu bagi teman-teman semua yang merupakan peserta program kartu prakerja Nah teman-teman meskipun pada tahun 2023 ini Program kartu prakerja sudah tidak termasuk lagi ke dalam semiban sos Tetapi teman-teman bisa mendapatkan insentif sebesar 600 ribu Dan tambahan uang tunai lainnya melalui program kartu prakerja ini Dengan cara mendaftarkan online Nah jadi teman-teman informasi penting bagi teman-teman semua Yang sudah menjadi peserta kartu prakerja Bahwasannya kalian jangan sampai mengganti nomor rekening yang ada pada Dasbor prakerja teman-teman semua Karena ini akan menghambat pencairan dari insentif sebesar 600 ribu Yang ada di dasbor prakerja teman-teman semua Berkait hal tersebut informasi pentingnya bahwasannya Untuk bantuan ini sendiri akan dibuka 2 minggu sekali Pendaftarannya melalui website prakerja.go.id Nah jadi teman-teman semua Selaku para peserta kartu prakerja Atau yang belum lolos Ataupun yang ingin mendaftar Silahkan teman-teman mendaftar Biasanya dibuka pendaftarannya setiap Jumat Dan ini dilakukan 2 minggu sekali Formasi yang kedua yaitu bagi seluruh penerima bantuan PIP Atau program Indonesia Pintar yang dikhususkan untuk anak sekolah Nah teman-teman semua bantuan PIP ini kemarin sudah diinformasikan ya Bahwasannya untuk batas aktifasi di masing-masing bank Itu batasnya sampai dengan 30 Juni Namun sudah disalurkan atau belumnya Bantuan itu sendiri teman-teman boleh cek Langsung melalui buku rekening atau ATM yang teman-teman miliki Nah bahwasannya untuk penyaluran bagi teman-teman yang semua Yang sudah melakukan aktifasi Sebelum tanggal 30 Juni adalah pada bulan Juli ini Atau teman-teman boleh cek Ya guys mulai dari besok untuk rekening masing-masing Dengan nominal yang teman-teman dapatkan Rp450.000 untuk jenjang SD Dan SMP Rp750.000 serta SMA Rp1.000.000 per tahunnya Seperti itu teman-teman Jadi sekali lagi bagi teman-teman Semua selaku para penerima dari bantuan PIP ini Silahkan di cek kembali rekeningnya Bagi yang kemarin Setelah aktifasi masih zong Atau belum ditransfer bantuannya Oke Selanjutnya teman-teman semua Informasi bagi teman-teman semua Penerima bantuan PKH tahap ketiga Bahwasannya ya guys Terkait dengan bantuan PKH tahap ketiga ini Akan disalurkan kembali Nantinya mulai tahu teman-teman Semua boleh cek nanti saldo KKSnya Bagi yang sebelumnya zong Nah jadi teman-teman semua Selaku para penerima dari PKH tahap ketiga Silahkan teman-teman boleh cek Melalui website resmi DTKS Tentunya teman-teman silahkan di cek kembali Rekeningnya masing-masing Pencairan dari bantuan PKH tahap ketiga ini Nah itulah dia teman-teman Tiga informasi penting Bagi seluruh penerima bantuan tunai Jadi silahkan teman-teman Wajib mengetahui Supaya teman-teman semua Tidak ketinggalan terkait dengan info Penting tersebut Selanjutnya update terkait dengan BPNT Ya guys sekarang masih dalam penyaluran Untuk melalui KKS Yaitu di bulan Mei dan juga bulan Juni ya teman-teman Nah untuk terkait dengan bantuan BPNT Pada periode bulan Juli, Agustus dan juga September Tentunya tiga bulan sekali Ini dilakukan melalui PT.Pos Indonesia Itu artinya teman-teman semua Yang daerah atau wilayahnya Melakukan pencairan BPNT Melalui PT.Pos Indonesia Maka teman-teman tunggu saja Ya guys sekarang Sampai saat ini untuk bantuan BPNT Pada periode bulan Juli hingga September 2023 Masih belum SP2D Dan tentunya ketika nanti telah SP2D Aku bakal informasikan Dan pastinya teman-teman akan mendapatkan Surat undangan dari PT.Pos Indonesia Untuk melakukan pencairan BPNT Sebesar Rp600.000 Yaitu Rp200.000 Selama tiga bulan Nah jadi teman-teman pantengnya aja Channel Nitas TV Aku bakal informasikan update-update Terkait dengan pencairan Dari bantuan-bantuan pemerintah ini Nah itu teman-teman Informasi-informasi penting Yang harus teman-teman ketahui Selaku penerima dari Bantuan tunai pemerintah Nah tentunya teman-teman Wajib mengetahui informasi-informasi Yang telah disebutkan sebelumnya ya Karena ini sangat penting Bagi teman-teman semua Nah khususnya bagi penerima PKH PPNT Bantuan PIP Dan juga program Kartu Prakerja Teman-teman semua pantengin terus Youtube Nitas TV Karena aku bakal Ngebahas bantuan-bantuan Pemerintah seluruhnya Agar teman-teman tidak Ketinggalan informasi Dan pencairan dari Bantuan pemerintah ini Nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton